Yo, selamat datang kembali di channel ini Oke, jadi ini adalah video intermezzo lagi Karena sebetulnya kan di video gue atau di channel gue Gue sedang membahas mengenai deck dekartu keren yang menjadi koleksi gue Seperti yang kalian lihat disini banyak banget deck kartu Karena memang yang gue bahas utamanya adalah deck dekartu ini Tapi berhubung gue baru aja menerima produk ini Jadi gue unboxing dulu aja Di video kali ini gue cuma bakal unboxing Karena untuk pemasangan dan juga review Gue bakalan bikin video yang berbeda Jadi yang gue beli ini adalah STB Atau set-top box dari Sharp Ini gue gunakan karena TV gue Belum bisa menerima siaran TV digital secara langsung Kalau kalian memang punya TV cembung Atau TV yang udah LED Tapi belum bisa menerima siaran TV digital Kalian membutuhkan ini juga Sebetulnya ada 4 pilihan yang bisa kalian pilih Kalau misalnya kalian belum punya TV yang ready untuk siaran TV digital Yang pertama, kalian ganti TV Yang kedua, kalian pake STB atau set-top box seperti gue ini Yang ketiga, kalian bisa menggunakan Android TV Box Yang keempat, kalian bisa berlangganan TV Jadi misalnya kayak Indie Home Terus ada First Media dan lain sebagainya Itu jadi pilihan terakhir Kenapa? Karena kalian membutuhkan uang yang lebih Untuk bayar biaya berlangganannya Kalau misalnya nggak pengen Kalian cuma pengen nonton aja STB udah cukup Nah kalau misalnya kalian penasaran sama perbandingan semuanya Kalian bisa subscribe ke channel gue Dan nyalain lonceng notifikasinya Karena perbandingannya akan gue bahas di video yang berbeda Oke, so teman-teman Jadi ini adalah box dari produk yang gue beli STB strip DD001 dari Sharp Alat penerima siaran televisi Disini ada barcode yang belum gue cek Ini barcode apa Lalu untuk STB-nya Bentuk dari device-nya itu seperti ini Ini bagian depannya kayak gini Nanti bakalan lebih jelas Pada saat gue kasih lihat device-nya Disini ada Modi Ini adalah maskot dari TV Digital Indonesia Bersih, jernih, canggih Dia juga udah support USB Bisa lihat foto, dengerin musik Atau nonton video dari USB kalian Ya, seingat gue sih Dia bisa pake harddisk maupun flashdisk ya Lalu disini ada Plus EWS Early Warning System Ini gue belum tau Kalaupun gue udah tau Nanti bakalan gue cantumin aja Di layar kira-kira EWS itu apa ya Lalu disini ada www.id.sharp Oke, ini untuk bagian atasnya Ini untuk bagian depan Disini ada stiker dari Sharp-nya Setop box Alat penerima siaran TV digital Ada modelnya Tegangan input dan lain sebagainya Dan juga ada serial number-nya Disini ada kayak yang tadi Sharp STB-DD001 Alat penerima siaran televisi Dan disini ada warning-nya Dilarang melakukan perubahan Bla-bla-bla-bla Kalau misalnya kalian pengen lihat Pause aja videonya Dan kalian lihat sendiri ya Oke, ini untuk bagian kanan Seperti ini Kalian bisa lihat juga Untuk bagian kirinya DVB-T2 Oke, ini untuk bagian belakang Seperti ini aja ya Oke, itu untuk box-nya Di bagian bawah sih kosong aja Untuk box-nya seperti itu Sekarang kita buka aja Mungkin supaya nggak jatuh Ini gue geser dulu Kita buka aja Dan kita lihat Kira-kira kita dapat Kelengkapan apa aja sih Kalau misalnya kita membeli Setop box dari Sharp ini Oke Yang pertama kalian dapat Adalah Petunjuk pengoperasian Alat penerima siaran TV digital Setop box STB-DD001 HDMI Jadi dia bisa menggunakan HDMI ya Nomor registrasi Dan lain sebagainya Semua yang kalian butuhkan Ada di sini ya Oke Kalian mau ngecek Gimana sih cara Masangnya Terus dapet apa aja Terus gimana cara Instalasi dan lain sebagainya Kalian bisa baca Di buku petunjuk ini Ya Oke Lalu di sini Ada kartu garansi Harap simpan kartu garansi ini Sebagai bukti Dan tunjukkan kartu ini Setiap kali Menggunakan layanan ini Oke Kartu garansinya Kita lanjut Sebelum ke device-nya Di sini ada remote-nya Oke Remote-nya seperti ini Seperti remote standar ya Remote-remote TV Pada umumnya Tapi di sini ada tambahan Seperti record Stop Terus ada previous Ada rewind Ada forward Ya Di sini ada media List audio Dan lain sebagainya Ini untuk remote-nya Mungkin gue buka aja ya Oke Ini untuk remote-nya Seperti ini Dia menggunakan Baterai AAA 2 biji ya Dan sudah ada Di box-nya juga Kalian bisa dapetin Baterai juga nih Tapi gue gak tau Bisa tahan berapa lama Oke Ini mungkin Gue taruh samping dulu aja Sip Lalu kalian bisa mendapatkan juga Untuk kabel RCA Atau RCA Seperti ini Ini panjangnya berapa ya Coba gue buka dulu Oke Ini meja gue panjangnya 1 meter Kalau gue perkirakan Ini 1,5 meter ya 150 cm Jadi yang kalian dapet Bukan kabel HDMI Tapi kabel RCA Sebetulnya Hampir semua TV Masih punya RCA Tapi kalau misalnya Kalian pengen lebih bagus lagi Gambarnya lebih jernih lagi Kalian pakai Kabel HDMI Tapi kalian harus beli tambahannya ya Karena tidak ada di box ini Oke Ini untuk kabel RCA-nya Lalu disini ada adapter Adapternya seperti ini Bentuknya agak berbeda Dibandingkan dengan adapter yang lain ya Ini bentuknya oval Seperti ini Oke Lalu disini ada Merknya TK ya AC adapter Model TK Blah-blah-blah-blah Dia outputnya 5V 1A Oke Untuk panjangnya Coba gue buka dulu Oke Untuk panjangnya Ini kabelnya lumayan tipis ya Jadi kalian harus hati-hati Oke Oke sama ya Untuk kabel yang ini pun Dia panjangnya 1,5 meter Jadi kalian harus pastikan Untuk stop kontak terdekat Ada di jarak maksimal 1,5 meter Dari device ini Ya Kalian bisa pakai terminal tambahan sih ya Oke Lalu kita lanjut ke Device-nya Device-nya Cukup mini ya Dibandingkan dengan STB yang bokap gue beli Karena STB yang bokap gue beli itu Ya 2 kali lipat dari ini sih Kayaknya Jadi udah cukup compact Buat kalian pakai Kalau misalnya kalian lagi Pengen bawa ke tempat yang baru Atau misalnya kalian lagi ingin Dimana Kalian takut Kalian tidak bisa nonton TV Gitu ya Kalian bawa ini juga Masih enak nih Karena gak terlalu gede Disini ada ventilasinya Lalu untuk di bagian depan Ini mungkin gue buka aja Supaya bisa lebih jelas Kita lihat ya Oke Disini ada logo Sharp Lalu STB strip DD001 HD Threshold Receiver Lalu disini ada tombol power Ada tombol channel plus Dan juga channel minus Jadi untuk ganti-ganti channel Disini udah ada tombolnya Kalau misalnya kalian gak punya remote Atau mungkin remote ilang Setidaknya kalian bisa ganti channel Dari sini ya Oke Lalu disini ventilasi lagi Ventilasinya banyak ya Disini ada USB 5V 0,2A USB Jadi ini Kalau misalnya kalian mau nyambungin Untuk hard disk Atau flash disk Kalian bisa menggunakan Port USB ini Untuk di bagian kiri Cuma ada ventilasi aja Di bagian bawah ini Ventilasi banyak banget Jadi gak usah takut Kepanasan untuk device-nya Karena memang Udah banyak banget ventilasinya Lalu setop box Alat penerima siaran TV digital Blah 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 Sama seperti yang ada Di box-nya tadi ya Oke Untuk interface di bagian belakang Oke Disini ada RF in Dan RF out Lalu disini ada port HDMI Disini ada port untuk RCA Seperti yang tadi Udah ada kabelnya ya Ini ada merah Putih Dan kuning Lalu terakhir disini Ada port untuk powernya Jadi kabel adapternya itu Kalian colokin Kesini ya Oke Sip Seperti itu Nanti kalau misalnya Udah dicolokin kayak gini Nanti dia bakalan nyala Oke Jangan lupa ya Kalian harus colokin powernya dulu Sebelum kalian bisa nyalain Oke So temen-temen Jadi itu aja dulu Karena gue cuma bakalan Unboxing aja Gue kasih lihat kelengkapannya dulu Ke kalian Kalau kalian penasaran Gimana sih caranya Memasang setok box ke TV kalian Kalian jangan lupa subscribe Ke channel gue Dan nyalain lonceng notifikasinya Karena untuk video pemasangan Dan juga review Akan gue bahas Di video yang berbeda Nah temen-temen Kalau misalnya kalian Walaupun belum melihat Cara pasangnya Belum melihat reviewnya Tapi kalian melihat Unboxing kayak gini Terus kalian rasa Oh kayaknya gue perlu juga deh Gue pengen nonton TV Tapi gue gak mau ganti TV Gue gak mau berlangganan TV Gue gak mau beli Android box gitu ya Kalian pengen pasang setok box aja Produk ini bisa menjadi Salah satu pilihan kalian Kalau misalnya kalian udah Menentukan bahwa Kalian kayaknya pengen beli Atau at least di wishlist dulu gitu ya Kalian bisa langsung klik link Yang udah gue centumin Di bagian deskripsi video Karena kalian langsung Akan dibawa ke Etalase produk ini Yang ada di toko hijau Jangan lupa Langsung wishlist Atau masukin keranjang Kalau budgetnya udah ada Langsung check out ya Oke So temen-temen Jadi setelah kalian menonton video gue kali ini Kalian tahu bahwa Gue baru aja membeli set top box Untuk tambahan TV gue Supaya gue bisa menonton Siaran TV digital And now You know more Sub indo by broth3rmax